Pilu ayah pasrah ditahan polisi, usai tak sengaja bunuh anak yang mabuk demi lindungi keluarga. Ayah pasrah ditahan, bunuh anak yang mabuk demi lindungi keluarga. Korban ternyata sempat mau membalu adiknya. Nasib miris dialami Sutikno Meiji, seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah, yang membunuh anak kandungnya sendiri, Guntur. Ia terbawa emosi karena korban mabuk dan mengancam akan menghabisi nyawa adiknya dan ibu kandungnya. Kini Sutikno Meiji pasrah dan mempersilahkan polisi menahannya. Ya, inilah sosok ayah yang bunuh anak kandungnya di Semarang. Sosok ayah bunuh anaknya diketahui bernama Sutikno Meiji. Sutikno menghabisi nyawa putranya. Bukan tanpa sebab, hal tersebut dilakukan Sutikno karena Guntur kerap mengancam keselamatan keluarganya. Menurut penuturan pria yang tinggal di RT2 RW1 Tambangan Meiji, kota Semarang itu ia gelap mata dengan tingkah putranya selama ini. Sutikno mengatakan jika korban mengancam menghabisi nyawa adiknya dan ibu kandungnya, Maka saya pilih duel sama anak saya demi keselamatan keluarga yang lain, ujar Sutikno. Saat itu Guntur pulang ke rumah dengan kondisi mabuk. Ketika di rumah, korban terus meracau hingga adu mulut sama adik yang berinisial jiwe. Tak diduga, ibu korban atau istri tersangka berteriak meminta tolong kepada tersangka yang sedang membuat sambal di dapur. Setelah menyuruh anak dan istrinya menjauh, Sutikno kemudian berduel dengan korban. Sutikno awalnya hanya ingin melompokkan korban agar cerah. Namun ternyata, ia tak bisa mengendalikan emosinya dan menghabisi nyawa anaknya itu. Setelah mengetahui anaknya tewas, Sutikno segera berlari melapor ke ketua RT dan RW setempat. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Saya pasrah, silakan saya ditahan, ucapnya sembari terisak. Sebelumnya, ia bahkan sempat mengongsi ke Singorojo Mijen untuk menghindari konflik dengan anaknya selama 7 bulan. Terlebih, anaknya selalu berulah seperti itu sejak usia SMP. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.